Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai siswa-siswi kelas 10 Welcome back with me Miss Nisa So today will be our Ninth meeting Yang berarti pertemuan ke 9 Nah untuk pertemuan ke 9 kali ini Kita masih menggunakan buku yang sama ya Silahkan perhatikan buku cetaknya Materi kita adalah tentang present perfect Lebih tepatnya Penggunaan kata keterangan waktu Just, already, yet Dan juga past simple Jadi present perfect juga bisa Menggunakan past simple Tapi sebelumnya I'd like you to do some quiz Jadi quiznya kurang lebih ada 5 soal Bisa diperhatikan disini Miss Michael minta kalian untuk memilih Time expressions Atau kata keterangan waktu yang sesuai Jadi kata keterangan waktunya Ada miss berikan di ujung yang ada di dalam kurungnya Silahkan dikerjakan waktu kalian 1 menit 1 menit Tetapi selain memilih itu Miss juga meminta kalian untuk memperhatikan Kira-kira peletakannya Dimana yang sesuai Waktu kalian 1 menit Dimulai dari Sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, your time is up! So, sudah dapat nih jawabannya Untuk kelima soal kita Jadi selain miss minta tadi Kalian memilih Time expressionnya sesuai Miss juga minta kalian untuk menempatkan Time expression itu Di tempat yang sesuai Kita lihat dulu nih Yang pertama Kita punya jawabannya adalah I learned my ipod to my sister But she hasn't given it back yet Jadi kata yet-nya kita letakkan di belakang Sebelumnya kan Kepilihannya adalah just Jadi kita gak pakai just Tetapi pakai yet Next, kita punya soal yang kedua adalah I've just uploaded some videos on youtube Aku baru saja mengupload Beberapa video di youtube Kita menggunakan just Dan just-nya Berbeda dengan yet Yang diletakkan di belakang Just-nya diletakkan di depan Lebih tepatnya setelah Ada kata have-nya di sini Ingat ya Materi kita hari ini adalah tentang present perfect The next one Jawaban nomor tiga adalah Already Dan diletakkan setelah have juga Diletakkan setelah have Already baru masuk kata kerjanya Dan sebagai kata kerja ketiga The next one We have yet Diletakkan di akhir Mirip ya Yet-nya di akhir Sama seperti yang di nomor satu Nanti kita coba lihat penjelasannya And the last one He wants to learn guitar And he has already found a teacher Miss satu pake have Satu pake has Bedanya apa? Kita coba masuk materinya Sekarang Jadi materi kita hari ini Seperti yang sudah miss sampaikan Adalah tentang present perfect Yang punya fungsi adalah Untuk membahas kegiatan Yang terjadi dan selesai Di masa lalu Dengan rumusan Dengan formulanya adalah Menggunakan have Maupun has Plus Kata kerja ketiga Ataupun bin Nah pertanyaannya kadang-kadang Siapa sih miss yang pake have Yang pake have Subjeknya adalah I, U, D Dan juga we Sedangkan yang menggunakan has Kita punya She, he, it Dia, dia, dia Menggunakan has Dia, dia, dia Menggunakan has Sedangkan I, U, D, we Kita gunakan have Ingat selalu diikuti Kata kerja ketiga Sedangkan bin Itu untuk Dipakai jika Diikuti dengan Bentuk Objek yang lainnya Ataupun Adjektif Seperti itu Nah fokus kita tadi kan Tentang time expression Kita lihat dulu ya Time expression Yang bisa dipakai Untuk present perfect Yang pertama Kita bisa menggunakan Ever Dia itu Biasanya dipakai Dalam bentuk pertanyaan Seperti ini Have you ever been to an art gallery Pernah gak sih Kamu pergi ke Galeri seni Pertanyaan Kayak gitu Jadi kalau misalnya Diletakkan di Dalam bentuk pertanyaan Have dulu Dipakai Sebagai auxiliary Baru masuk subjeknya Lalu kita letakkan Time expressionnya Ingat time expression Yang kita pakai disini adalah Ever Tadi miss ingat saya Present perfect itu Menggunakan kata kerja ketiga Yang mana sih miss Kata kerja ketiganya Ini Kita punya bin Lanjut ya Selain ever Kita punya never Bedanya ever dan never Adalah Ever Pernah never Gak pernah That's why never Digunakan Dalam kalimat Negatif Contohnya seperti ini My grandparents Have never left Medan Kakek dan nenekku Gak pernah meninggalkan Kota Medan Seperti itu Lalu Yang lain kita punya adalah Since then Dia memenangkan X Factor Pada tahun 2006 Sejak saat itu Dia telah Menjual Jutaan album Has So Itu adalah Bentuk present perfect Kenapa pakai has miss Karena subjeknya adalah He Nah kita menggunakan Since then Sebagai Time expressionnya Since then artinya adalah Sejak saat itu Lanjut ya Selanjutnya kita punya adalah Kalau menggunakan Already Already itu artinya adalah Sudah Jadi Maksudnya disini adalah Telah terjadi Lebih awal Daripada yang diduga Dia biasanya digunakan Dalam kalimat Positif Atau kita sebut sebagai Affirmative sentences Contohnya seperti ini I have already seen this film Aku udah nonton loh Film ini Aku Telah Sudah Menonton film ini Jadi already itu Penegasan Kalau dia itu Udah melaksanakannya Gitu Next Kita punya Yang kedua adalah Jazz Bedanya already Dengan jazz Adalah Jazz itu G-U-S-T Telah terjadi Sangat baru Baru aja siap Gitu loh terlaksana They have jazz left Mereka baru aja pergi Gitu Dan mereka Kata jazz ini Digunakan dalam kalimat Yang afirmatif juga Jadi agak tricky Tetapi intinya adalah Kalau jazz itu Baru aja terjadi Lanjut ya Yang ketiga Yang selanjutnya Yang keenam Kalau misalnya kita hitung Dari sebelumnya Yet Yet itu digunakan Untuk kalimat negatif Dan juga introgatif Maknanya disini adalah Dia belum terjadi Tetapi mungkin aja Akan terjadi Contohnya seperti ini Kalau di kalimat negatifnya Miss buat seperti ini I haven't seen her yet Aku belum ada Loh ngeliat dia Kalau dalam bentuk pertanyaan Has she written any songs yet Perhatikan yang sudah Miss letakkan disini Contohnya Kata yet Diletakkan di akhir Apa memang seperti itu Miss? Iya Kata yet Harus diletakkan di akhir Berbeda kalau misalnya Already Di dan just Mereka diletakkan setelah Auxiliary-nya Lalu diikuti dengan Kata kerja ketiga Kalau yang disini Already pakai scene Kalau yang just pakai left Jadi berbeda ya Diingat pelan-pelan Dilatih supaya lebih Nempel And the last one We have Kalau misalnya Time expression-nya Menggunakan Past simple Ingat past simple Berarti menggunakan Kata kerja kedua Kalau kita gabungin Dengan present perfect Maknanya disini adalah Past simple Digunakan untuk menunjukkan Kegiatan yang selesai Di masa lalu Kadang-kadang kita bilang Kapan mereka terjadi Kalau memis Bergabungin Antara penggunaan Past simple Dan juga present perfect Contohnya seperti ini My favorite band Release a new single Last week Band favorit aku Release single baru Lagu baru Minggu lalu But I haven't heard it yet Tapi aku belum ada Dengerinnya Ingat disini Ada kata keterangan Waktunya Ada yet Dan juga Last week Last week-nya Untuk menunjukkan Bentuk past simple Ini kata kerja kedua Sedangkan present perfect Yang mis pakai disini Adalah Haven't heard Heart-nya tetap Menggunakan kata kerja ketiga Ya Oke That's all for today Jika ada yang kurang dipahami Langsung tanyakan kepada Miss Karena saatnya Kita mengikuti Tugas Assignment yang ke-9 Silahkan dikerjakan Latihan yang akan Miss bagikan Dari grup WhatsApp Sebagai bagian Dari e-learning SMA Namira Pembelajaran jarak jauh Kita Next Yang kedua Adalah As usual Silahkan tuliskan soal Dan juga jawaban Di buku latihan Sertakan bukti Ke foto kalian Ke Google Drive Yang sudah Miss tampilkan nantinya Di Group WhatsApp Thank you untuk hari ini That's all for today Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya